Terima kasih Apa gara-gara Freefly plus Jumptown ya? Iya, kayaknya sengaja banget gak sih? Ya jadi sih Saya mainin nanti lagi deh kalau udah agak setian Kenapa? Temen-temen saya belum pada mau main lagi Kenapa? Temen-temennya, maksudnya temen yang waktu itu busa udah ceritain? Iya sama ada lagi temen cewek-cewek gitu semuanya Oh gila Tapi mereka gak pengen combat dan gak bisa combat kok saya pengen Kayaknya kalau combat itu akan tumbuh dengan sendirinya sih tapi bu pasti Iya Iya makanya Tapi mereka ngambil apa sih kayak permit untuk bounty hunting aja Mereka gak bisa lewatin itunya, tes permitnya mereka gak bisa dapetin kalah terus gitu Jadi saya juga frustasi jadinya Oh itu sih bisa dibantuin kalau permit-permit aja tuh Iya 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 kalau saya sudah nawarin kayak mau gak saya bunuhin gitu tapi kan mereka harus belajar juga kan Saya malah meskipun mining itu monotone Tapi malah saya pengen nyoba Abis saya belum pernah mining serius waktu itu so-soan pakai ROC ngebug Oh iya kalau pakai ROC memang saya juga menyerahnya itu gak bisa Gawat banget Rosak banget Extraction-nya itu bikin nyebar-nyebar gitu apa sih Gems-nya jadi kepencar-pencar jadi malah buang waktu sih menurut saya Jadi mendingan mining mineral aja udah Ngomong-ngomong Bu Soda, mall beli apa in-game Bu? In-game, in-game Saya belum mau pledge yang mahalan karena nunggu gamenya bagusan dikit deh soalnya Kemarin ada orang yang di-chat waktu itu pada ngobrol Pesawat yang dia pledge itu gak bisa, gak ada gitu Tiba-tiba ini udah hubungi support segala macem katanya Dia udah karakter reset, terus abis itu udah hubungin support, gak bisa Kata supportnya nanti, nanti kalau gamenya udah rilis bakal ada di apa sih Di... Hangar Iya di hangarnya baru ada gitu Tapi sekarang mereka gak bisa ngebenerin gitu Jadi saya juga aduh, aku juga mau pledge Aneh banget kalau kayak gitu Pesawat apa bu? Iya Apa ya, Connie kalau gak salah Connie ini, Taurus ya Taurus kalau gak salah Taurus atau apa gitu? Kayaknya sih Taurus deh Nah, Pak Elra gimana tuh Pak Elra? Dia error dimananya emang bu? Pesawatnya ilang Pak Dari SOP terminal tuh gak ada Tapi di hanggar di website-nya masih ada Tapi di terminal gak bisa diakses sama sekali Terus dia karakter reset kan Saya cuma bacain chats aja sih waktu itu lagi main Ada orang yang ngadu gitu Terus ilang, katanya saya udah karakter reset Udah sampai berapa kali gak muncul-muncul gitu kan Terus dia hubungin support Dia bilang jawabannya juga There's nothing we can do Tapi nanti kalau gamenya udah rilis Bakal ada gitu Kapan mau rilis? Nah, minimal kali pas ini kali Pas 4 keluar kali Iya, mungkin Iya, gak tau deh nanti Itu kan update gede ya Pasti ada database reset Iya, pasti sih Tapi 4 memang tahun ini Tahun ini Mudah-mudahan Katanya sih tahun ini Iya Kita tungguin aja Hanya Chris Roberts yang tau Lucu banget tau Bu Saya kemarin kan sempat liat-liat itu kan Di, apa namanya, di web Kan ada karir at Apa namanya CIG gitu kan Komentar orang-orangnya gitu Apa namanya Low moral Abis itu Need Apa katanya Improvement on communication Apalah Wah gila Ya pada stress banget ya orang-orang Ya ampun Saya kecewa banget sih Itu kayak yang Persisten hanger Abis itu Apalagi Yang memperbaiki player interaction gitu Kayaknya ditunda gitu Di remove Dari 3.17 Oh iya 4.3.18 Malah mereka kan sekarang Kayaknya lagi sprint Benerin AI kan Iya Memang parah banget sih AI-nya AI-nya lumayan Ngeselin sih Iya Tapi Bangker Bangker tuh agak aneh Kemarin saya Nyari Kan Pak Lagi banker sama Pak Elra kan Berdua kan Eh berdua Berberapa Ber4 apa ya Ber5 Terus Pak Elra lagi minta tolong Karena ketembak kan Terus saya Lari-lari Ada orang di depan Saya kira player Dia gak bakal nembakin saya Akhirnya saya nembakin aja Itu aneh banget sih Gila deh AI-nya Suka ini Sekarang 3.16 1 Ini banyak banget Bug Ini malah Lebih parah menurut saya Pas 3.15 Kemarin Kayaknya saya Dikit banget Kena bug Sekarang Bunker Kayak Udah gak mau Ngambil misinya lagi Karena Kayak 80% Gitu Saya pasti ngebug Liftnya Kalau gak nanti Musuhnya gak spawn Atau Sekarang paket Yang 45 ribu itu Bisa paketnya gak spawning gitu Parah banget ya pak Eh kemarin kita dapet paket Masa 65 ribu bu Oh iya Itu dimana sih Kayaknya ada yang bilang juga Tapi gak paket ya pak ya Kita ngancurin drugs ya pak ya Oh itu yang kontraband ya Oh iya Itu yang destroy kontraband Yang harus pake URSA kan Kesitunya Malah kita belum pernah sih Sebetulnya Maksudnya belum pernah dapet Kecuali kemarin Gara-gara ngikut orang Itu pun juga kita Gak bisa ngeliat Missionnya apa nih Oh iya Yang ngancurin ini kan Kayak pelet-pelet Banyak ada drugs gitu kan Iya Ditembak-nembakin Iya ngancurin paket JNE Kalo yang kontraband sih Ya Saya pernah ngelakuin sendiri Sekali Itu capek banget Soalnya ada 600 Blocks gitu Yang harus diancurin Dan saya gak bawa Grenade launcher kan Saya gak tau Karena belum pernah Terus saya pake Yaudah pake Rifle aja biasa Untungnya ada musuh Jadi bisa ngelut Seluruh deh Oh iya Itu yang kayak kemarin ya pak ya Eh By the way bu Kemarin dong Kita ekspedisi Nyari itu Benny Henge Ada Jadi ada di Mana namanya Di deket Yela Sama di deket Apa namanya Grim Hex Di antaranya Ada Kayak satu bintang gitu Di bintang itu Eh ada satu batu Ada batu Terus di Atas batunya tuh Ada struktur bangunan Kayak Stonehenge Gitu bu Oh iya iya Yang tadi di screenshot ya Tadi saya liat Di screenshot ada yang Iya ada nih Tadi yang screenshot Iya 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 Pak Dimas tuh Yang Pak Dimas foto Iya akhirnya nemu juga Setelah Gak pernah nemu Eh apa namanya Gak pernah nyobain juga sih Tadinya ya Pak Elra ya Gak kesampaian Malah baru tau ini Saya pikir ini apaan gitu Ke ini Dari jauh kayak kolosium Ke pohon natal udah bu Udah Masih ada gak sih Masih Selalu ada ganti Orang lama Kayaknya selalu ada deh Kirain dia ganti-ganti tema gitu Kemarin Valentine Kirain dia ganti Terusnya belum liat lagi Belum sih Kayaknya yang Apa tuh Masuknya easter egg kali ya Cuman dua itu aja Kayaknya ya Pak Elra ya Iya Wow Ini nemunya pasti Terbang manual ya Pak Cari-cari gitu Iya Lihat guide juga sih Tapi iya terbang manual sih Oh iya Iya Gitu Saya pingin nyobain tuh Bu Bu ikut dong kalau itu Bu Kalau mining Bu Pingin tau aja Oke oke Kalau lagi pake si mole Yang full crew gitu Kayak apa Iya Kalau full crew saya belum pernah Biasanya berdua Berdua tapi yang satu nungguin ya Yang satu Kalau saya Biasanya kalau butuh Bantuan pilot itu Kalau lagi Miningnya di Apa sih Kayak Clio Clio P gitu Yang Badai-badai terus Soalnya kan sekarang kan Patch yang ini kan Probability Continuumnya lebih tinggi Di microtech Jauh lebih tinggi gitu Dibanding dulu Deliria Jadi Karena badai Harus ada yang bantuin piloting pesawatnya Gak bisa diem Jadi saya mining Pake lasernya Dia temen saya yang pilot Cuma Prustasi juga sih Gak enak Ini temennya yang Jadi di esterway Sorry 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 Oh iya Temennya yang Bu Soda bilang nih Temennya yang Orang Indonesia itu Iya Wah seruan Iya dia masih belajar Cuman sekarang udah Udah lancar terbangnya Oh iya Cuman belum bisa Belum berani combat Belum berani nembak Gitu-gitu Tuh Pak ERA Ternyata Ada juga Pak ERA Gak ada Pak Istri saya juga Oh iya Bener juga Tapi kan istri Pak ERA Gak suka Akhirnya Lebih suka Destiny Ya Mungkin tahun depan Mau main lagi sih Akunnya masih ada kok Lah kan waktu itu Akunnya udah dipakai Sama itu Pak Udah beli lagi dong Pak Luar biasa Waktu itu kasihan banget tuh Yang itu ya Pak ya Tau deh tuh Apa nasibnya dia tuh Ada orang Mau main Dia itu Nggak merhatiin Kalau ternyata Harus SSD Jadi dia main Beli-beli aja Amis ini Itu nggak loading Coba saya mau caper dulu Di world chat Halo Selamat siang Selamat siang Iya Pak Bapak live Gak live ya Live Pak Tapi live Twitch Live Twitch Eh live Twitch Tapi live Twitch Pak ERA Live in tuh Pak ERA Di Di mana namanya Di Discord Di mana Kalau saya nge-live di Discord juga nanti Meledak nanti saya Oh Iya yaudah Ntar Ntar Meledak Meledak Bu 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 Soda Kalau lagi main Pake laptop gitu Lama Bu Aman Bu Aman Kalau saya pake Ini memang Gaming laptop Pake Alienware Jadi Memang udah build Belum main Iya sih Cuman Aman ya Tetep ya Gak apa-apa ya Aman Saya setting ininya Apa sih Dia memang Basically memang panas banget kan Cuman Saya limit performance-nya Gitu deh Pake Ryzen controller Jadi dia Steady 70-80 derajat aja Jadi damai Damai-damai aja Selama ini Gak pernah Kayak Kenapa-kenapa Dan gak panas Jadinya laptop Oh bisa ya Ada Ada satinan Bisa-bisa Di limit performance-nya Cuman memang pengen sih Ituin PC lagi Bangunin PC-nya Harus ganti meja dulu Tapi Ganti meja Ikea Kalau gak muat Ikea lah Bu Berangkat Pengen beli standing Pengen beli standing desk Yang bisa naik turun itu Pak Yang otomatis Kan ada Bu Di sana Saya nyari yang gede Masalahnya Belum nemu nih Yang besar Kayaknya yang disana Bukannya gede Bu Di Ikea Lu gak ada standing desk Yang Kalau apa sih Yang otomatis kan Yang Ada-ada Kemarin ada Saya itu baru ke Ikea tuh Tiga minggu ya Tiga minggu yang lalu 4 minggu ya Itu masih ada sih Tadi deh Kalau kapan-kapan Kalau ke situ Saya belum berani keluar-keluar nih Oh belum berani keluar Waktu itu sih udah berani Tapi Parah lagi kan Omicron Saya soalnya ada pomorbit Jadi Oh gitu Jadi takut Iya ponakan saya Tiga kena tuh Waduh Iya keluarga besar saya Ada beberapa yang meninggal Setelah yang Memang Era Era Omicron Bu Delta Oh Delta Iya Delta juga Keluarga saya banyak yang meninggal sih Iya Ini di Di kompleks saya Satu Minggu Berapa minggu Kembali kan Saya ngedata Itu RW saya Saya ngedata Siapa aja yang kena gitu kan Harus dilaporin ke puskesmas Itu 50 orang Satu minggu pak Satu RW saya ini Wajib parah banget Yang di Ikea itu besar pak Panjangnya kira-kira Nyampe gak Kayak Lebih dari 200 cm gitu Kayaknya kalau 200 Gak nyampe sih Kalau dia panjangnya Kurang lebih 100 Di atas 140 sih yang pasti Oh itu kecilan Harus 20 140 Kecil banget Busanya pake ini ya Pake monitor ultrawide Enggak ini memang Karena banyak Ininya kan Kayak ada barang-barang Buat Apa sih Kerjaan juga gitu Terus Karena saya belum beli Mount untuk Joystick gitu-gitu kan Yang buat Dipasang di bawah Mejanya gitu Belum beli Jadi Masih ditaruh di meja Jadi butuh ruang banyak Mount joystick tuh Itu Bu Apa namanya Yang Apa namanya Yang DIY Yang bentuknya sama persis Sama si Itu tuh bagus tuh Bu Apa Tapi ya Yang Yang pake Aluminium 20 Itu tuh Yang ada clampnya Itu kan sama persis Sebenernya Enak tuh kayaknya Kecuali Bu Soda Maunya pake yang Bentuknya miring gitu tuh Oh enggak Saya beli yang memang Memang khusus buat Joystick saya aja Kayaknya Soalnya ada jual dia Mountnya khusus Itu dari Dari mereknya Apa VKB Oh pake VKB Kiri kanan ya Bu Sekarang masih kanan Tapi nanti yang kiri Mau beli juga Kalau udah ganti meja Sama kayak Pak Buaya Berarti VKB Pak Buaya Bapak pake Joystick apa Pak? Ah saya mah pake Logitech Yang ini Buat tangan kiri Bu Buat maju mundur Enak banget Kalau dipake buat kanan Berotot Oh Berat banget Logitech apa ya? Apa Pak? Saya dulu juga pake Logitech Extreme 3D Pro Iya Extreme 3D Pro Waduh Oh iya iya Saya juga pake itu dulu Lumayan kok itu enak juga Walaupun agak keras Tapi kalau buat sebelah kanan Saya gak tau deh Saya kok gak dapet settingan ininya ya Sensitivity-nya ya Harusnya gimana sih? Oh Gak tau ya Kalau saya kok pas banget Dulu Saya main Apa sih Star Citizen Free Flight Pas belum mandi Pake itu Dulu Pak Bentar 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 Landing gear yang muka Pak Aduh Gimana nih Pak Sorry Bu Dari atas ya Pak ya Iya musti keluar dulu Kita musti terbang Bentar 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 Bake apa Bu? Apa yang ngapain? Pass Free Flight Pass Free Flight Pass Free Flight sih juga pake Extreme 3D Pro 3D Pro itu enak kok Pake yang kanan Bato pake ini gak? Softwarenya Drivernya udah download kan? Drivernya si Extreme 3D Pro nya Iya Soalnya dia softwarenya Kayak Harus pake yang jadul banget gitu Namanya Logitech Profiler Udah 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 pake Udah ya Kenapa ya? Saya dulu main Elite Dangerous juga pake itu Ini saya kiri kanan nih Sirtanya Cuman aimingnya susah banget Kalo buat terbang-terbang aja sih Fine sebenernya Ini mau ngapain? Mau ke JT? Saya di atas Pak Udah masuk Kita gak ke JT Udah masuk pesawat Pak Disini Oke oke Pak Disini JT nya lagi Gak bagus Kita mau yang damai-damai Ini mau ngapain Pak? Kita pecinta damai Hehehe Paira udah dalam ya? Udah udah naik nih Iya Kita mau ngapain Pak Dimas? Gak tau Pak Battle aja lah Pak Naik itu Pak Super Hornet kayak nyetir Pak Super Hornet tuh bagus gak sih Pak? Bagus Bu Dia di atasnya Saber In term of HP hole ya Hole HP ya Kalo senjata sih hampir sama ya Pak ya? 3 kan? Saya belum punya combat ship Mau beli Tapi gak tau mau beli apa Duitnya lagi kosong soalnya Tinggal 300 ribu habis Habis beli itu MSR Oh beli MSR MSR lucu ya Bu ya? Kayak Iya Millennium Falcon Dulu katanya MSR tuh Salah satu yang OP tuh Bu Iya Lincah banget dulu katanya ya Cuman udah di nerf katanya Kelincahannya udah diturunin Tapi masih lincah kok Crusader tuh lincah-lincah banget Kayak C2 A2 M2 Semuanya Saya waktu Saya pikir bakal berat banget Kayak Argo Mall gitu kan Ternyata enggak Argo yang berat Malah kayak Titan tapi Iya Malah kayak Titan tapi lebih berat dikit aja Malah lebih enak kontrolnya Kaget saya waktu bawa Situ Eh Bu Bu Soda Saya mau nanya dong Bu Settingan joystick itu Dia semakin ke kanan Semakin sensitif Atau semakin Enggak sensitif sih Harusnya Ke kanan Maksudnya Di options ya Hmm Yang dari options Apa enggak pernah pake Makin sensitif harusnya Saya enggak pernah otak atik Kalau itunya Jadi bener-bener Kalau Oh iya Kalau sih VKB kan Sama kayak purple kan Apa contactless ya Saya enggak tau istilahnya Cuman emang enak banget sih Tapi pitch-nya dia lebih berat Jauh Agak kagok Pertama Saya cobain Habis dari XRM 3D Pro Oh iya Pitch-nya lebih berat Agak berat Agak berat Untuk itunya Cuman bisa disetting sih Harusnya di software-nya Software-nya ribet banget Tapi Ya diklaim pak Ntar ya Tunggu ya Kenapa pak Ini bapak Semuanya pledge ya Hampir semua Hampir semua Abis pindah ke LA Kalau nggak salah Jadi beda-beda Beda jam Timezone ya Beda zona Beda zona Tadinya sih lucu banget Kalau ada dia tuh Tadinya nggak pakai baju Di pesawat Beda semua aja Ini kita Ceritanya mau battle Sih bu Battle apa? Apa aja ya pak Bounty Bounty ya Bounty Bounty saya ada apa ya Oh bounty Mercenary Call to arms Bounty hunter Pak yang freelance Bounty assessment itu Ngambil apa sih pak? Oh advanced tracker License certification Ini saya ambil aja dulu ya pak ya VHRT nih pak Bisa nggak pak Kita pakai super hornet VHRT Jangan pak Pak pakai itu aja Berarti Kita urus aja Kita urus pak Pak Aira mau ngurus Ayo Tak urus Maaf ya bu Ya agak jayus Jayus sedikit Klaim juga Saya pengen dari nge-pledge Tapi Pusing banget Pengen nge-pledge apa Yang paling saya banyak Pakai kan Itu Buat mining Paling argomall Argomall Tapi argomall pun kan juga Mesti Oh nggak ya Bu Soda bisa sendiri sih ya Argomallnya Saya nge-pledge Rav bu Oh Bagus nggak sih pak Rav Kalau saya sih Emang suka banget Pesawat yang kotak-kotak Begitu bu Dia untuk apa ya Kalau cargo Rav itu Apa pak namanya Cargo Cargo apa pak Oh cargo Cargo hauling Bukan hauling sih Dia buat mindahin Sebenernya pak ya Dari Oh iya 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 Yang katanya Nanti bakal ada itu ya Bakal ada Apa sih Di depannya Bisa dipasangin Apa Refractor Yang kayak Yang kayak Graf itu Iya kalau bu Soda Mampir ke Horizon Belum bisa ya Belum bisa Kalau bu Soda Mampir ke Horizon Ada tuh Previewnya tuh Pemindahan-pemindahan Cargo yang muter-muter aja Iya pak Oh saya gak liat Looping Looping Lucu banget Dimana itu pak Dimananya Horizon Di Horizon Terus Naik kereta Sekali ya pak ya Pokoknya yang ada Yang deket toko-toko deh Deket gudang gitu deh Oh iya iya Oh iya iya Bukan bandara Bukan hub Iya Providence Dia berarti Providence atau apa gitu namanya Iya namanya apalah itu Kita gak berani banget bu Ke Horizon bu Memang lama banget sih itu Menyebalkan Terbangnya itu loh Jauh banget 75 ribu Kalau saya takut ini Kalau Kalau sampai tiba-tiba Ada tertike di Horizon Udah deh Malah petaka deh Loadingnya Loadingnya Oh Tapi Horizon memang Paling berat sih Saya gak pernah Anjlok FPS Tapi kalau ke Horizon Langsung anjlok Anjlok tuh Di bawah 30 kah Anjlok itu Di bawah Wah ya 20 ke bawah lah Dia naik turun gitu Kalau di tempat lain Gak pernah Gak pernah Sampai 20 Kaling turun Sampai 30 Syaratnya Kalau Horizon Jangan nyalain Itu aja Display info Nanti Display info Kan bisa ngeliat FPS kan Dari In-game console Oh iya iya Kalau Oh saya gak nyalain itu Oh Gimana pak Masih nunggu pak Satu menit nih pak Orang dalam gak ditelepon pak Waduh Satu menit doang pak Oh yaudah deh Gak aci Ini kan gabung sama yang free flight Oh iya Jadi kelihatannya doang banyak Oh iya Pisces juga lucu tuh Bentuknya Apa sih Praktis banget gitu Kalau mau misi Delivery Kayaknya Bener-bener praktis banget Cuman buka belakang Taruh abis itu Langsung jalan aja Iya enak Saya beli tuh In-game sih Cuman waktu 3.15 Pisces Sempat ini Sempat Sempat jadi lemah Banget gitu Kalau mendarat Salah Meledak Tapi sekarang udah oke sih Ya ampun Ini horizon juga lagi bahaya nih bu Kadang-kadang kita terbang Meledak nih bu Ya ampun PO Eh horizon Iya PO PO Oh iya Saya jarang banget Untungnya kesitu Karena gak ada Itu Gak ada klinik Jadi gak bisa Regen disitu Oh iya Padahal enak deh disitu Padahal enak banget Ada toko senjata Ada toko Ada toko Armor Ayo pak dimas B10 pak Ayo pak Ayo pak dimas Ayo pak Ayo pak dimas Ayo pak Ayo pak dimas Ayo pak dimas Punya ini Prospektor Enggak Belum Kenapa bu Kalau mining tuh cepet banget sih Dia Apa sih Ngumpulin duitnya itu Kalau Apa sih Kalau misi Kalau udah tinggi Bayarannya juga cepet Cuman Kan Apa sih Capek Kerasa gitu Berkali-kali harus Grinding gitu kan Kalau mining tuh Gak kerasa Kayak udah berapa kali Batch gitu Berapa kali Work order Tau-tau udah dapet sehari 2 juta Besoknya bisa dijual Oh diproses dulu ya Bu ya Tapi ada juga sih Orang-orang yang gak suka Refining Kalau saya Refine aja Ditunggu Maka yang paling cepet Dan paling tinggi yieldnya Yang Parent exchange Itu paling lama Paling sehari Kalau Kalau banyak Buat besok gitu kan Besok dijual Itu Itu kalau Kita subscribe Lagi dapet Apa sih C2 A2 M2 Itu dapet 3 Iya Ya itu yang Lumayan 20 ya Jualin Hmm Yang 10 dolar Yang subscribe 10 dolar Oh Dapet juga kok Power on Misinya gak kelihatan Hah Misinya gak kelihatan Belum di track kali pak Bula Oh Member left the party Si itu si Pak Si itu Pak Si itu Pak Huda Pak Iya Itu pak Disini pak Iya Pak Dimas aja yang bawa Saya yang tukeran Kalau dari deket Kalau mau tukeran Boleh Siapa Tukeran sini Kok tegang Kamu rasanya Aduh Kenapa anak saya 37,8 ya Waduh Saya juga lagi sakit 37,2 Demam dong Mau dibawa antigen dulu pak Iya biasanya sih Saya nanti langsung antigen sih Coba bilang dulu deh Bentar 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 ya Oke Waktu itu saya juga bu Iya Pak Elra ya Waktu itu malem-malem Saya Pilek Batuk Blah-blah Antigen Positif gak pak Enggak 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 Saya juga lagi takut nih Soalnya Papa saya Sempet Kayak bergejala gitu Tapi Kemarin sih Terus sekarang saya juga Bergejala Jadi nanti mau antigen sore Iya waktu itu Pagi-pagi tuh ya Banyak banget orang antigen Horizon tuh paling bagus ya Paling indah Iya Kotanya Tapi ribet banget Kalau Saya suka gak tahan Ininya Terangnya nih loh Mana sih pak Horizon pak Ini kok Horizon pak Enggak Ini dibalik sih tuh Saya mau nyari OM sih sebenernya Lebih tepatnya Coba OM tuh Markernya Dikasih warna beda gitu ya Iya Tunggu kayak uning Kayak apa-apa gitu Jadi orang gak bingung Pak Kok UNV-nya Valkyrie ya Apakah dia karena mau Ship to ship Viewing Oh Gak tahu deh pak Aduh Quantumnya juga gak bisa dibatalin Ada Oh ternyata dia tempatnya Di ini pak Di Yela pak Yela Rotanella pak Biar Ternyata dia Ada paracetamol Kan gak ketemu sama siapa-siapa Iya bener Iya Oh jadi mau di Diobatin dulu Ini apa namanya Ada batuk pilek gak pak Gak ada pak Tapi ponakan saya itu Sama sekali gak ada batuk pilek Positif sih Tapi kita gak pernah ketemu dia juga sih Iya Kok selain Klohek juga Hati-hati DPD sih pak Iya mau DPD sama covid sih Harusnya gejalanya mirip Rasanya mirip Tiga kali kena DPD bu Ya ampun pak Saya belum pernah tapi Parno banget Sama DPD Saya takut banget Temen saya soalnya ada beberapa yang meninggal karena DPD Empat orang Terus kakak saya juga pernah Hampir Karena DPD Jadi Ini pake apa tadi Taurus ya Taurus Eh Taurus Iya Taurus Connie itu bentuknya tapi apa ya Kayak bohongan banget gitu loh Sebel saya Bentuknya kayak mainan Kayak gundang gak sih bu Iya iya bener-bener Kayak gak realistis gitu Kalau menurut saya sih Tapi enak Apa sih Beratnya tuh Kalau di Di bawah tuh enak gitu Bu Soda lebih suka Pesawat enteng Atau pesawat berat bu Saya suka Yang agak berat Cuman Kadang juga Buat pake yang enteng kayak Titan gitu Karena lincah banget Wah Saya ketembak bu Istrinya Pak Elra juga main game ya Iya main Teru banget Kalau Kalau gitu Jadi kalau banyak main Gak diomelin Pak Iya betul Pak Gak di misil Pak Mana Pak Itu saya yang nge-missil Pak Oh ya Pak Itu targetnya Apa muter-muter Pak Kita tembak Pake IM kayaknya Bebas Pak Ini kok Berapa sih Ini Ininya sih Masa saya masih pake Tiga sih Dekoynya Lawan aja Pak Saya gak terima Pak Pesawat minjem Ditembakin Lupa Lupa Pake pesawat gede Ini bayarannya berapa Pak Ini Ini License Bu Ini kita yang bayar Ini saya bayar Oh Satu aja mana Pak Belakang Pak Pecicilan banget nih Yang satunya Apa sih pesawatnya Padahal Kalau kita beli armor Yang Apa sih Di pledge store Itu kalau kita mati Ilang juga Pak Ilang Apa ada lagi di Ilang Tapi bisa di karakter reset Oh iya Harus karakter reset ya Pak Apa Pak Oh enggak Katulisnya kok tebel banget Satu lagi Waduh Kenceng banget Aduh Saya ditabrak ya Iya Pak Kayaknya Oh udahlah Ini Ini ya Pesawat kecil ya Iya Ya udah deh Buka nir Tinggalin aja Pak Buka nir Oke guys Lanjut nih VHRT VHRT lah Ambil 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 Pak Dimisi lah Pak Hah Enggak Pak Baru di lock doang Oh yaudah Bounty Hunter Verified Yang Pro Term Group Warren Contract Kak Oh itu License-nya Yang buat Grup Berarti Pak Dimas Belum ambil kan Ya udah deh Saya ambil dulu deh Share Sudah saya share ya Pak Sudah apaan Saya terima Oke Wah Ternyata dia Di Blaine Hyang Oh ini orang Korea nih Pak Ayo Pak Aku antung Pak Saya dikejar Ntar dulu Pak Aku berhenti tengah jalan Pak Iya Soalnya Saya cuma Pengen Keluar Dari ini aja Mau ke situ lagi Pak Ada di situ Oh Lah Kok namanya ganti Madan Kolombus Hyang Mana Hyang Namanya Hyang 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 Oh Disini berarti Nih Dia Blaine Hyang Ini peranakan Waktu dulu Lagi perang Kalau pesawat Yang baru Yang baru bisa Baru rilis Terus Cuma bisa pledge Itu bakal Ada di Ingame gak sih Pak? Eventually Dapatnya loner Bu Oh enggak Maksudnya Kalau misalnya Pesawat baru Ada pesawat nih Yang udah bisa dibeli Udah di pledge Kayak misalnya Redeemer gitu kan Itu nanti Bakal ada Ingame gak? Kalau bisa Bakal bisa dibeli Ingame gak? Ada beberapa yang Setelah berapa Bulan Oh itu Kayaknya tergantung Si IG-nya sih Kayak si Apa Redeemer Siapa lagi ya? Redeemer? Redeemer? Gak ada kan Pak? Iya gak Gak ada Ares juga gak ada Belum ada sih Sampai sejauh ini Iya Belum Cuman di Itu di Orison Udah ada Ininya Apa sih Spot Untuk pameran Dia tuh Udah ada Tapi pesawatnya Belum dipajang Jadi kayaknya Bakal dijual deh Di showroomnya Yang di Crusader Eh Di Orison Apa dimana Gitu Saya lihat Jadi udah ada Kayak spot Showroomnya gitu Terus Udah ada Pangnya Tapi Belum ada Pesawatnya Kalau emang Bisa dibeli Ini apa nih? Redeemer apa Ares? Ares Iya Ares Yang Aion Atau apa gitu Ares Aion Halo Pak Jan Tidak Tidak Keluar Udah Amat Pak Dimas Sama Pak Elra Berarti Biasanya Bounty hunting aja ya? Atau Misi-misi yang lain juga? Bounty hunting Gabut 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 Tergantung mood aja ya? Tergantung mood Kalau udah Kemaleman Jalan-jalan Apa kek? Kita takut Saya nyoba ini Nemuin yang Banyak bunganya itu loh Di Microtech Belum nemu Yang bunga putih Itu di deketnya Apa ya namanya Bentar deh Oh Di deketnya ini Di deketnya Aduh Shelter apa gitu Iya Ketunjuknya juga Kada bilang begitu Nih Malah nemunya Ini Bunga kuning Apakah Melesin Ya Wah Nggak hancur Pak Kalau combat ship yang solo Pertama kali beli Enaknya beli apa pak? Saber Vanguard Hornet Hornet sebenernya lemah sih Cuma ya Kalau demen bisa Kalau vanguard Dia tapi Multi crew ya Vanguard bisa berdua Sendiri juga Udah bagus kok Vanguard yang apa pak? Warden Ya yang standar ya Warden Kalau emang demen EMP Sentin Saya bingung sih Banyak banget pilihannya Kalau vanguard Warden itu bisa disewa Jadi bisa coba dulu Oh iya Gila deh Coba sewa Lah pak Ini di depan kita ada apa sih pak? Ada planet pak Eh bulan Saya nggak Nggak ngeliat apa-apa Oh Depannya begitu One Pantes Sin Pak power Kenapa pak? Eh kenapa Kebanyakan Battle-nya di Atmosphere gitu Lama Apa Terus Kok udah bikin Jol-jol Katanya Paling enak di Crusader bu Battle-nya bu Oh gitu Ambilnya yang Group Kok saya kok batuk Sudah pak Balikin ke Jol-jol 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 Oh itu udah rusak Atas Depannya Turetnya udah merah Tidak dikit Sia Karnanya Rempet bu Oh ya Untuk video Itu udah Waktu itu saya JT main sama Mas-mas Italia Gitu Rame-rame Terus Mau Ini kan Jadi Mereka tuh Kayak Apa ya Mereka kayak Ngerebut JT Supaya Orang-orang itu Bisa main Dengan damai Gitu Mereka yang jagain Gitu Jadi kita Bebas Mau ngambilin Package Ngambilin drugs Mereka yang jagain Terus Ada Grup yang Ada Org yang Mau menguasai Gitu kan Terus kita Semuanya dibunuh Saya dibunuh juga Gitu Semuanya dibunuh Terus Kan balik Kesana Mereka punya Redeemer Punya segala macam Gitu kan Terus Saya Dituret Redeemer Ngelawan Apa sih Vanguard Tapi gak tau Vanguard apa Ini Udah mau menang Terus Vanguard-nya Nabrakin diri ke Redeemer-nya Terus kita Meledak Jadi dia juga Meledak Oh gila Kurang ajar Banget Terima kasih Semua banget Tapi Redeemer Bunyinya Serem Getar-getar Bunyinya Kayak Apa ya Gak tau Serem aja Pake Gatling Eh pake Apa namanya Balistik Iya Balistik Kalau saya Nggak tahan Redeemer tuh Vibrasinya tuh Loh Jadi susah gitu Aimingnya Drifting time Kalau pak phantom Mau nge-spawn ship aja Dia nge-scrollnya Jauh banget kali ya Nyari dulu Aduh mau apa ini Buka Keburu time out Kalau gak salah pak phantom juga ada itu Pesawat yang gak bisa Dispawn ya Badi mas ya Apa ya Oh Ini sempet cerita Satu pesawat yang gak muncul di console Pak Bullzy udah gak main ya Masih rusak pedalnya Dia kan lagi Nungguin verballnya dateng tuh Pedalnya ya Joystick justru Oh joystick Waktu itu yang rusak Pedal kan ya Waktu itu iya Kena gak sih pak Kita Enggak Kena itu saya tembak tadi Missile nya Purple tuh sayangnya belinya harus dari luar sih Di sini gak ada yang jual Iya Ini kok berat banget sih Ini Pak Elra pake joystick apa pak Enggak Saya gak pake joystick Oh pake mouse ya Eh iya Mouse and keyboard saja Susah gak sih pak Lebih enak Ya Saya Susah banget perasaan Kalau mau terbang Sekarang gak biasa aja kali ya Mungkin belum biasa Iya Kalau saya Kanan mouse Kiri Mouse Eh kiri Joystick Sekarang Joystick Maka itu saya gak kebayang Kok bisa sih Enak banget bu Tapi bapak ini gak Left handed gak Enggak Oh enggak Justru emang saya tuh Gak bisa ASWD Oh gitu Kalau main game lain gimana dong Ya dipaksain Tapi biasanya saya kalau main game Computer FVS pun saya suka pake joysticknya Xbox Oh iya Saya juga main GTA Pake itu Controller Xbox Gak bisa malah pake mouse Kecuali kalau lagi misi yang harus Presisi gitu Nembaknya kayak pake sniper Baru dia pake mouse Pak Pak nurunin decoy gimana pak Alt kiri H ya Pencet H Pencet H Nurunin jumlahnya Oh iya alt Tambahin alt aja pak Oh iya Alt kiri apa Kalau alt kanan kan Nambah Alt kiri Kiri kanan coba nanya pak Oke Eh senjata saya copot satu ya Iya Kayak alligator Apa bu yang kayak alligator Itu Cone Eh kayak crocodile deng Gak lancip dia Bedanya alligator Saya suka bandingin Aligator kan moncongnya lebih lancip gitu Saya suka bandingin pesawatnya sama Itu binatang Hmm Oh berarti Bu Soda kirinya Ini ya Kirinya ASWD ya Malahan ya Iya Iya Tapi banyak yang kayak gitu juga Orang-orang perasaan Saya malah heran Bapak Jostiknya di kiri Soalnya kalau ASWD tuh Saya Kalau misalkan roll tuh Langsung Terlalu itu gitu loh Terlalu Apa Patah gitu loh Jangan ngeroll pakai Q sama E Pakai joysticknya Oh Rollnya kanan Jadi kalau pakai yang Extreme 3D Pro itu Dia kebalik kok menurut saya Harusnya kalau di twist itu dia Belok Bukan ngeroll Dia kebalik Dia malah kalau di twist dia ngeroll Gitu Jadi saya balik Dulu settingnya pas pre-fly Pas pre-fly Itu kalau misalnya digoyangin ke kanan kiri Dia ngeroll Tapi kalau di twist dia belok Gitu Karena defaultnya Elite Dangerous Dulu kayak gitu Jadi saya kebiasaan kayak gitu VKB juga gitu Kalau yang bunuh Idris itu dimana pak? Harus dapet dari mana pak? Namanya pak? Siapa ya namanya ya? Oh dari NPCV ya? Siapa namanya pak? Fawn Kita mesti ngomong dulu ke NPC di Lord Field Kita mau namanya lupa Fawn bukan sih pak Aduh dulu pak Ini kayaknya kita mendingin kabur dulu Kalau itu yang C ya? Ya kabur aja pak kabur Siapa pak namanya? Bayarannya lumayan deh Oh yang Idris mahal itu bayarannya 200 ya Iya 200 Escortnya banyak pak Banyak Aduh 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 Dutembakin Siapa ya namanya ya? Ntar cek dulu ada gak? Cek dulu ya Ini Miles Eckhart Oh Eckhart Oh iya 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 Dia yang apa sih? Iya dia kayak misinya ilegal-ilegal gitu ya? Enggak justru legal dia Oh gitu Miles tuh malah baik ya? Soalnya dia saingannya kalau gak salah Blackjack Atau siapa gitu? Yang official saingannya dia Itu yang malah official disitunya Lupa saya Iya Ini Blackjack Northrock Service Pak 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 Bounty hunter trial contract apa pak? Orang ya? Bounty hunter Iya itu buat dapetin Bounty orang Oh gak usah deh sih Gak pingin Hmm Udah sih pak Grupnya udah dapet kan pak? Grupnya udah dapet sih Perlu perbaikan dulu gak sih? Gak usah ya? Aman sih ya masih ya? Apa parah? Ini Mau perbaikan Perbaikan dulu deh Biar cakep pesawatnya Cuman saya cuman satu nih Apa kalau perbaikan harusnya ya bu ya? Jangan ada itu ya Catnya bisa Mau diperbaiki Iya Itu doang sih Oh gimana pak? Kalau perbaikan Ada pilihannya harusnya Mau Mau catnya juga gak? Kosmetiknya Jadi Oh iya Soal tuh bisa Iya iya Kayak ilusin jenisnya Itu keren sih fitur itu Iya Udah keliatan kayak worn out gitu kan Udah bocal-bacal Keren Kan dia punya pengaruhnya kan Kalau kita pake buat NPC taxi kan Kalau di Elite Dangerous Kalau gak salah ya? Hmm Iya Oh itu ngaruh Saya malah gak tau pak Itu ngaruh Ngaruh gue Kalau pesawatnya bagus Bayarannya tinggi Iya ya Kalau itu Iya Tapi saya pikir cuman kayak Cabinnya aja Cabinnya Terus abis itu keamanan Gitu gitu Ternyata catnya juga ngaruh Toh Catnya juga ngaruh Kalau gak salah deh Apa saya Yang mengada-ada ya? Kalau gak salah ngaruh deh Saya gak tau Pak kebalik ya pak Kebalik pak Kenapa sih saya selalu Selalu kebalik Orion tuh belum rilis ya Yang mining ship Yang paling gede itu Belum Itu ada Ada refinery-nya sendiri Katanya di dalamnya Iya Iya itu gede banget Kemarin Waktu pameran pesawat Gak sempet datang ya bu Belum datang ya Belum Wah Iya belum Itu kayak gedung Sayang banget Kayak gedung Oh Ryan Aduh kapan ya dia Rilisnya Oh ternyata joystick saya Lagi mengalami Kegagalan Fungsi pak Oh Ini apa yang Dari tadi saya gak bisa ke kiri Yaudah deh Beli baru pak ASWD aja Coba dicabut dulu pak Cabut terus Dicowok lagi Suka gitu memang Wow Gue udah pak beli baru Gak gitu ya Dicowok lagi Dicowok lagi Terang lurus nih Iya pak Beli VKB pak Enak banget Apa sih Dia beneran midrange Soalnya Selama ini kan gak ada tuh Midrange Adanya cuman yang low range Sama yang High end gitu kan VKB bener-bener Midrange banget Oke deh Boleh sih Gila keren banget ini Orion kapan ya Berapa tahun lagi Rilisnya Tapi Kemarin Oh Orion ya Lah Kemarin kan kita bisa masuk ya pak ya Orion enggak pak Oh kemarin Kemarin Reclaimer Yang kita masuk ya Oh Reclaimer Ryan baru Baru di ini doang Di announce doang Bentar dulu ya Bentar pak AFK dikit Kayaknya gak bisa Gak bisa sendirian Kayaknya ini Iya dari gedenya aja Dah kelihatan sih Itu Ada banget Ada mining dronesnya Paira ini enggak Mining enggak Enggak fokus itu Cuman pernah Dulu pernah Dua kali Tiga kali Cuma kalau diajak Yang boleh aja Iya Kembek Webek Webek Iya loh Gak bisa loh Ke kiri loh Aneh banget Sudah dicabut pak Kabur pak Ditembak sama siapa Merah pak Sama pirate pak Banyak pak Orang apa bukan Banyak banget pak Piratenya pak Satu doang Oh iya Oh iya Yang satu doang Oh iya Yang satu doang Oh iya Yang satu doang Oh iya Oh iya Oh iya Yang kedutupan Kabur Lafayette Ankeni Ankeni Dicabut ya bu Ya Iya Terus colok lagi Itu Kalau pakai Si 3D Extreme Pro ini Oh jadi Joystick Joystick Apapun tuh Dia suka Ngadat gitu pak Karena USB portnya Oh Bu bu Sorry bu Jadi kalau Pakai Si Extreme 3D Pro Si Logitech Yang Profilernya Mesti nyala ya Iya Tapi dia Otomatis Nyala kan Kalau Bapak setting Dia Startup Nyala di startup Pas booting Jadi harusnya sih Selalu nyala Saya sih Kalau gak salah Pas startup Nyala sih Oh iya Coba aja itu Dinyalain Logitech Suka Suka Gitu memang Kalau softwarenya Nggak nyala Nanti dia Suka glitch out Gitu Mausnya juga sering Gitu Maus Maus Oh iya Mausnya gitu Pokoknya Apapun Yang berbau Logitech Kalau menurut saya Kalau pengalaman saya Kalau misalnya Software yang gak dijalanin Dia kadang di tengah-tengah Suka tiba-tiba Fungsinya mati Misalnya kita udah Punya profile gitu kan Tombol ini Untuk ini Ini Setelah macem Terus Softwarenya Kadang Suka Ngadat juga Walaupun nyala Tapi dia Harus Kita harus ke softwarenya dulu Terus Balik lagi ke game Gitu loh Jadi dia suka Bleaching gitu Aneh Mereka Vangard Warden S**t S**t Lah kau kena Ke arah mana sih pak Yang aman aja Boleh pak Oh di atas kita Persis Jangan deket deket pak Nanti kayak saya kemarin Lagi pak Deket deket sama Pesawat musuh Kena itu Nah impactnya Eh Pak Shieldnya aman pak Nggak pak Aduh pak Aduh pak Mati pak Ya udah pak Kita mati pak Area 18 lagi Aduh Salah cabut Salah cabut Lagi Halo 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 Tara Ya kenapa pak Saya salah cabut Mau pergi ya Bukan salah cabut Tadi mau nyabut joystick Malah nyabut Soundcard Apa ini pak Apa ini pak Jauh juga pak Di arco pak Asli pak Udah saya kesana dulu deh pak Naik sesuatu deh pak Saya di eh Kalau jalan pakai joystick Tuh Oh ini kok nggak bisa kirikan Di joystick saya Di Dicabut ya pak Iya pak Apa Masih nggak bisa pak Belum-belum kecabut sih tadi Sebentar-benar Oh Bersambung Bersambung Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Kalo yang buat ngeroll apa? Di kanan. Kalo lagi dua. Oh di kanan. Ini ada suara Pak Elra ga sih? Ada Pak. Ga ada. Pak Elra? Oh ada. Saya kok keluar Pak? Keluar dari mana Pak? Keluar dari... Game. Game. Terus saya ga bisa masuk ke tempatnya Pak Elra? Full ya? Di menu maksudnya? Iya. Saya di menu nih. Ngga. Oh pilihan joinnya ga ada Pak. Iya. Oh ditunggu aja Pak itu. Teman saya juga sering kayak gitu. Kalo abis kayak keluar gitu dia. Nanti ada lagi kok.